Hai hari ini kita akan belajar tentang lebih dari ya teman-teman ya sekali lagi kita akan belajar tentang lebih dari maksudnya gimana sih maksudnya nanti kita akan membandingkan antara benda satu dengan benda yang lain ya atau saja yuk kita ke contohnya nah disini nih ada contoh nih ya ada gambar ya ada gambar yang berapa nih teman-teman iya gambar kelereng ya gambar kelereng dan ini gambar bulakasti ya Nah menurut teman-teman jumlah kelereng dengan bulakasti itu lebih banyak banget sih nah kan ini kan ada berapa sih kelerennya iya ada ada berarti kita tulisnya gimana teman-teman ya betulnya ini temennya jumlah kelereng nah apa ini diisi titik-titik daripada jumlah bulakasti berarti gimana jumlah kelerengnya jumlah kelereng ini tiga ya kemudian ini berapa teman-teman ini cuma satu ya jadi jumlah kelereng lebih banyak daripada jumlah bulakasti ya oke lanjut yuk nah disini ada susu ya dan disini ada donat nah menurut teman-teman menurut teman-teman enakan yang mana sih haha iya jadi susu dan donat itu wah ada yang suka susu ada yang suka donat oke berarti teman-teman sekarang hitung aja lebih banyak yang mana susu sama donat coba susunya ada berapa sih tuh iya ada ada lima ya kan 1 2 3 4 5 nah sedangkan donatnya ada iya bener lagi ada 4 ya 1 2 3 4 ya nah berarti kita tulisnya gimana nih nah jumlah susu titik-titik daripada jumlah donat apa nih isinya nih jumlah susu titik-titik daripada jumlah jumlah susu titik-titik daripada jumlah donat ya karena jumlah susu titik-titik daripada jumlah susu titik-titik daripada jumlah jumlah susu titik-titik daripada jumlah donat ya ya teman-teman nah disini ada gambar apa sih nih wah temen-temen langsung tau nih rumah, iya bener sedangkan disini ada masjid ya temen-temen jumlah rumahnya ada berapa sih ayo temen-temen hitung ada berapa iya bener banget ada 3 ya, ini jumlah rumahnya ada 3, 1, 2, 3 gimana? ini temen-temen ya iya bener terus yang ini masjidnya 1 ya 1 berarti kita tulisnya gimana temen-temen nah, jumlah rumah titik-titik daripada jumlah masjid apa dong isinya? jumlah rumah titik-titik daripada jumlah masjid iya bener kayak tadi ya, berarti jumlah rumah lebih banyak lebih banyak daripada jumlah masjid nah, lebih banyak karena rumahnya tinggal masjidnya 1 ya jadi jumlah rumah lebih banyak daripada jumlah masjid oke, lanjut ya nah, disini ada buah apa sih nih? iya wah buah jeruk ya dengan yang sebelah kanan ini buah apa nih? pisang iya bener banget nah, kita hitung yuk ada berapa jeruk dan ada berapa pisang coba temen-temen hitung iya bener-bener ada ada 6 1 2 3 4 5 6 kita tulis disini ada 6 nah, kemudian disini ada pisang berapa? 1 2 3 ya jadi pisangnya ada 3 kita tulis dulu gini ya temen-temen ya nah, berarti gimana? kita tulisnya jumlah jeruk titik-titik daripada jumlah pisang apa dong ini isinya? jumlah jeruk titik-titik daripada jumlah pisang iya bener banget tadi ya jumlah jeruk lebih banyak daripada jumlah pisang ya karena jaduknya jumlahnya emang selain pisang jumlahnya 3 ya kan oke siap lanjut lagi nah, disini ada yang berapa nih? sapu ya terus yang sebelah kanan tempat sampah iya bener sapunya ada berapa nih? ini hitung 1 2 3 berarti kita tulis disini subnya 3 nah, gini kan nulisnya kemudian ini tempat sampahnya jumlahnya 1 ya oke kita lanjutkan lagi ya berarti nulisnya gimana nih? jumlah sapu titik-titik daripada jumlah tempat sampah nah, berarti iya jumlah sapu lebih banyak ya daripada jumlah tempat sampah karena apa sih temen-temen? karena sapunya ada 3 sedangkan tempat sampahnya ada 1 ya jadi jumlah sapu lebih banyak daripada jumlah tempat sampah oke angg makan tempat ini n salam w tendi tempat se tempat ini tempat ini selamat menikmati